Intro Para pejabat biasanya naik mobil mesin Apakah itu jawabannya? Bukan Tim A punya kesempatan Mengejar ketinggalan Selisih 100 poin Kalau tim A benar Mungkin Sama poinnya Sama tentang Kesurupan Mobil apa? Satan Tuh naik mobil setan Boberak Boberak Biasanya Naik mobil Sender Sender berapa huruf? Nah ini baru kasih tau Salah Lu kalahin bertiga keluar Cunggu Ketek 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 Biasanya Ketek apa sih? Ketek Naik mobil ketek Agak nyambung om Betul segala Salah sendirian Para pejabat Biasanya naik mobil Ini dia jawabannya Sender Belok Belok Penjabat Naik mobil Belok Dia Belok Masuk Kalau Bila penjabat Naik mobil Belok Tapi gak ada lurusnya Dia buter Belok 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 Anda itu memahami sesuatu kok susah banget ya Kalau Anda naik mobil itu pasti belong gak? Iya Pernah Anda lihat naik mobil lurus terus pernah gak? Iya pernah Ada beloknya gak? nanti bisa dipastikan belok kan terus kenapa kalau selalu nah itu gak bisa selalu belok, tapi pasti ada beloknya naik mobil, paham? paham? kita kasih tepuk tangan dulu boleh buat kita-kita nah sekarang tim A, kita pilih yang kelima yang mana? yang sudah ada jangan ditayu 6 ya, 6 mendatar ya untuk sarapan orang biasanya menggoreng telur bisa diceplok dan dititik-titik tabok, tabok tabok dan dimakan kalau diceplok tapi gak bisa dimakan buat apa? benar dan dimakan pak untuk sarapan setuju salah du untuk sarapan orang biasanya menggoreng telur diceplok dan dimakan apakah itu jawabannya? langsung dicuakin aja dan diceplok buat apa? salah ada dua pertanyaan ada dua jawaban ada dua jawabannya diantara A atau B ya pasti di balik kalau enggak dapur di dapur mau pilih mana? terserah di balik baru papan tulis baik untuk sarapan orang biasanya menggoreng telur diceplok dan dibalik kalau salah harus dua puluh kali lebih guling-guling di dapur ini untuk pengen oke dapur Sebentar, kalian dapet dessert nih boleh dikasih atau mau dimakan? Dikasih, dikasih saja. Berarti mereka dapet ini, kita dapet jacuzzi ya? Kalian dapet ini. Ini ada apa yang berantakan begini ya? Eh, ada yang jawab bener. Mau engga? Ada yang jawab bener dan ada yang? Yang lagi bete. Bedu Tyson, bete. Pak, mau protes dia. Oke, protes. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi, jangan tanya dia. Oke, kamu bisa jelasin. Oke, jelasin. Ini, ini, ini. Ini gampang sekali. Apanya yang gampang? Harus pakai ini dulu. Kamu pikir saya enggak pakai ini? Eh, saya belum bisa menerima itu dengan baik, Pak. Balik, makanya dibalik. Iya, balik. Balik ke sini saja. Wah, bukan. Kamu goreng telur. Terus kamu balik. Eh, macam atau telurnya? Eh, enggak. Enggak. Masalah ini, telur, telur, telur. Seperti, seperti di rumah. Di rumah. Yoyo. Kamu mau goreng telur. Oke. Terus, kamu masukin ke kulkas. Kulkas? Mana bisa kulkas? Ya, saya tahu. Nggak bisa. Ya. Setelah di... Kacang? Enggak. Kacang. Pus, pus. Masukin. 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 Oke. Ya, gini. Gitu. Apa namanya? Temen. Apa sih yang bitunya? Itulah, pokoknya. Teplon, teplon. Masukin ke teplonya. Teplonya. Masukin. Terus setelah belakangnya sudah matang. Nah. Tepannya belum matang. Nah. Masukin. Balik. Balik. Gitu. Ngerti nggak? Masukin. Orang-orang telur yang matang belakangnya. Telurnya. Telurnya. Telur bawang telurnya. Telur bawang telurnya. Ya. Kan itu sudah matang kan. Cari kecek matangnya diginiin. Panas minyaknya diginiin. Mudah. Mudah. Nih. Ntar lu mungkin biar lebih jelas. Biar Ca yang jelasin. Ca. Boleh? Boleh kembalin lu ke tempatnya masing-masing? Tapi saya sudah akan pulang. Sebelum dapat jawaban yang memuaskan. Anda pernah ceplok telur? Ceplok. Terus? Ya. Buang kulitnya. Terus. Kasih garam. Terus. Tunggu sampai matang. Terus? Udah. Saya tanya. Apakah itu tadi cara ceplok telur yang benar? Enggak. Enggak. Dia nggak suka benar. Apa yang kurang? Yang kurang dilakukan apa? Balik. Dibalik. Kalau Anda tidak dibalik telurnya. Saya tidak pernah goreng telur dibalik, Pak. Oh. Terserah. Itu dibalik adalah untuk mengirit minyak. Jadi cuma pakai mentega doang. Atau pakai sedikit. Terus kalau itu dibalik. Saya tidak yang banyak. Enggak usah dibalik. Matang sendiri. Kelanap minyak dia. Nggak bisa. Telur tidak akan kelelep minyak. Kok nggak kelelep minyak? Panas dong kalau kelelep minyak. Tepang kan buat supaya batang dia. Ayo coba. Anda telur kalau lebih kelelep minyak goreng. Panas. Supaya batang makannya harus panas minyaknya, Pak. Nah, supaya rata matangnya harus di? Harus dimasak. Nah, dengan? Dengan api. Dan? Minyak. Nah, terus caranya di? Digoreng. Terus dibak? Terus dibawa ke meja kalau sudah jadi. Dibawak ke meja. Nggak bisa. Dibawak ke meja untuk diapakan? Dimakan. Emang Anda pangkat pakai meja? Ditaruh di piring. Nah, ditaruh di piring. Terus diapakan? Disajikan. Kepada? Kepada yang terhormat calontok. Nah, saya bilang bedu ini nggak matang. Kamu tadi masaknya nggak dibalik ya? Nggak. Nah, berarti salah. Nggak matang. Kita akan lanjutkan kembali. Silahkan dipilih. Sembilan. Menurun. Baik. Sembilan menurun. Tujuh kotak. Pertanyaannya. Air minum kemasan. Disebut juga air? Mineral. Panjang sekali. Air kemasan disebut juga air? Minuman. Minuman. Apakah air minum kemasan disebut juga air? Minuman. Salam. Tim A. Tim A silahkan. Air minum kemasan disebut juga air? Air. Makanan. Makanan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Air. Miniteran. Ha? Miniteran. Miniteran. Eh, anda tuh ngapain di sini? Literan pak. Literan pak air literan. Air literan. Literan pak. Literan. Literan pak. Air literan pak. Kadang kan itu kan militer pak. Siap paranormal. Air literan. Air minum kemasan disebut juga air literan. Apa itu jawaban? Siap tembak ini. Air literan. Aduh. Baik jawabannya adalah air minum kemasan disebut juga air? Di dalam. Di dalam. Di dalam. Airnya di dalam. Airnya di dalam. Alah wakbar. Bapak pernah beli air mineral. Botolnya di dalam. Minum airnya di luar. No pernah. Botolnya di sini. Airnya di sini. Airnya di luar. Ini botol nih. Beli air. Ya. Beli apa pak? Pak mau beli apa pak? Air mineral. Air mineral. Ini botolnya pak. Makasih. Eh. Ini airnya nih pak. Dagang di perempatan tuh. Dagang. Dagang di perempatan. Air, 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 air. Air, air, air. Bapak mau beli air pak. Eh, eh. Oh mobil ya? Boleh lihat dong. Air, 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 air. Air. Jual apa nih mas? Air mineral, air. Kurang ajar banget sih. Kok kurang ajar? Ya saya kan belum keluar garasi nih. Kenapa anda jual di garasi? Ubud 8? Iya. Mulut jalan juga. Katanya perempatan. Berapa rumah dia? Ini rumah saya bukan dia kok. ini udah di perempatan nih udah di perempatan? berhenti pak selamu merah eh disini dulu ada tiang listriknya aku masih jalan aja sih, kapan di jualan aja pak kalau bapak jalan saya kejar dong lari pak apa berhenti? bodek apa-apa? ini perhatikan baik-baik saya akan nyetir mobil dia disini berarti kan duduk sebelah saya di dalam mobil kalau minta disini dong setir ke kanan tok toknya disana kalau naik motor disitu tok 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 dua ribu dua ribu dua ribu makasih ya ngasih dong ngasih dong ngasih dong ngasih sebentar sebentar gue naikkan cacingan ngedik ngedik ayo gak usah gue sedangkan bodeng aja lo air di dalamnya gimana? set berertinya kan ya? belum bererti nih pak udah udah bererti? oh iya wah hijau selama 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 oke pak ya kalau ketepak joket-joket di depan 6 menit baik tau kan ular? tau orang yang keracunan dipatuk ular karena maksudnya bisa du iya tau bahasa inggris siapa? snake 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 ya ular masukin ke badan snake 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 biasanya tuh lemper riso apa potong here's snake snack lah bite yes bite 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 b-a-t-e bite bite pasti bahasa inggris bite enggak karena ya bener maksudnya karena digigit yang menggigit adalah giginya pak karena gigi gigi orang yang keracunan dipatuk ular konfetti 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 dulu orang yang keracunan dipatuk ular karena gigi konfetti konfetti gigi gak jadi gak jadi insyaallah dua lagi konfetti nya aduh apa tuh digigit-digit keracunan karena karena ee diri diri karena diri karena diri apakah orang yang keracunan dipatuk ular karena diri jawabannya apa salah kita akan langsung buka orang yang keracunan dipatuk ular karena diam iya ayo bener gak gak buka pak ada orang yang digigit dia udah lari tapi kan ularnya ngejar digigit dia kan lari-lari tetep aja bukannya ada ular dia diem aja gak ada gak ada yang diem dia pasti loncat-loncat lah khusus sekali Bapak pernah ngeliat orang dipatuk ular kadut ular kadut itu kalau matok ular kadut itu yang semacam apa ya yang sejenis sama ya saya contohkan pokoknya dia bergigi ya dia gak mau matok pak cetrok ya giginya ketinggalan tuh itu ular kadut pak kalau matok cet giginya ketinggalan gak mungkin tuh dia diem aja eh pertanyaannya kalau giginya ketinggalan gimana dia bisa matok eh mau matok aduh gigi ketinggalan gigi ketinggalan gigi ketinggalan gigi ketinggalan gigi ketinggalan mungkin pak ada gambar ketika orang digigit ular kadut tuh digigit dulu maksudnya gigit dulu digigit terus pas dicabut giginya ketinggalan giginya ular kadut bukan yang digigit gitu pak dia bergerak semua binatangnya semua orang ketika dia digigit oleh ular berdisa set dia pasti respon ada namanya reaksi otomatis bodinya tuh merespon pak maaf punten otomatis kok tau kok tau kok tau apa semuanya pengalaman udah rata-rata kayak kamu nih kamu mau dipukul set bergerakan nangiskan responkan diam aja katanya diam so-so udah mentah loh mentah kita kesempatan coba silahkan dipilih kembali oh satu mendatar satu mendatar pertanyaannya adalah hewan yang makan daging dan tumbuhan bas 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 sesosos semuanya semuanya gak ada yang waduh semuanya 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 tim A silahkan dijawab hewan yang makan daging dan tumbuhan foya 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 maka daging maka teruat juga woi foya 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 kita kunci siap siap musik siap musik foya sepulanya kata sepulanya kebanyakan yang makan daging sepulanya pukul yang terhormati sepulanya sepulanya tumpukan sepulanya sepulanya terhormati Makan pake apa, pake tangan, walaupun secara logikanya, pake mulut yang maunya, tapi yang mengambil makanan dari tempat makan, untuk sampai masuk ke tenggorokan, pake apa, langsung pake mulut dia, hap, gitu. Makan memang pake tangan, tapi dengan mulut. Salah gak? Enggak. Kalau diambil dulu pake tangan, salah gak? Enggak apa-apa, tapi karena diambil dulu dibuang, itu namanya makan atau bukan? Orang lapar ya, orang lapar. Orang, ini ngomong hewan lah. Oke, hewan ya, jangan pake tangan, hewan. Waduh, makanan, hehehe. Diambil, asyuuu. Tapi, 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 jangan salah juga. Kalau hewan juga, bisa makan lewat infus. 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 Maksudnya hewan, orang juga bisa lihat infus. Ini skor terakhir, nilainya 250. Tangan di atas tombol. Biasanya, bayi diberi makan. Tidur. 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 Kabur. Kabur, tidur, mana yang mau dikunci? Tidur. Tidur, kita kunci tim A tidur. Tidur, tim B jawabannya apa? Saya jawabannya, cukup. Tidur dan cukup cantik. Tim A menjawab tidur, tim B menjawab cukup. Apakah salah satu jawaban tim ini benar, atau mungkin jawaban yang lain. Nilainya adalah 250. Kalau tim A yang benar, maka tim A yang menang. Yes. Kalau tim B yang benar, maka tim A yang kalah. Yes. Apakah tidur, apakah cukup, atau yang lain. Biasanya, bayi diberi makan. Silahkan, minum kemenangan kalian. Terima kasih. Luar biasa. Duk, kok gak dapat minum sih lu, Duk? Tidur, gak jawab, Pak. Tidur, jawab, Rosan. Tidur, salah. Pak. Kok cukup, Pak? Ah, protes bahasa bahasih. Coba lu jelasin sendiri, lu protes sendiri, lu jelasin sendiri. Gimana? Lu protes sendiri, lu jelasin sendiri. Masa bayi makan, diberi makan cukup? Apakah dia bilang, Wah, cukup, Pak, cukup, Pak, cukup, Pak. Apakah dia akan mengatakan bahwa dia berasa cukup? Atau dia dikasih makan, Nah, ini Mama beli cukup buat kamu. Apa cukup yang ada buat Bapak? Maksud Bapak. Apa cukup jenggot? Cukup. Atau cukup yang ada maksud Bapak? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Biasanya gimana nih? Nah, gini. Anda jangan selalu menyamakan itu dengan bayi. Iya, saya kasih tahu ya. Anda jangan terjebak oleh letter luck, letter luck. Duh, cukup itu ukurannya bukan dari si bayi. Dari siapa? Kan ada ukurannya, bayi itu berapa kilo beratnya. Dia itu nanti cukup dengan segini. Ada kadar-kadarnya. Iya, betul. Dan ada waktu-waktunya. Jadi yang cukup itu adalah gizinya, bukan makanannya. Berilah makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Susu, susu, susu. Gizinya masuk melalui makanan. Jadi, oke, kita akan sebutkan. Jangkut Bapak sudah terbuka. Dan saatnya kita membacakan skor akhir. Dan siapa kaya akan menang? Silahkan dibaca. Tim A masih bertahan dengan 100 poin. Dan tim B memenangkan dengan 550 poin. Maka tim B akan membawa hadiah pulang. Silahkan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah jacuzzi yang dipersembahkan oleh Hotel Grand Parabot. Hotel Bintang 5 yang tidak menyediakan tempat tidur. Silahkan bawa pulang. Ini adalah jacuzzi. Silahkan dibuka. Ini pochernya. Pochernya. Kita harus belajar di toko bahan bangunan. Cuma kata. Ini apa maksudnya? Kok jacuzzi? Ini jacuzzi. Cak, tolong dijelaskan, Cak. Jacuzzi. Ini jacuzzi. Jakun lu tuh. Ini adalah jacuzzi. Jagung kurang gizi. Jagungnya sudah alum. Jacuzzi, jagung kurang gizi. Silahkan. Sesuai dengan hadiahnya tadi. Sesuai dengan hadiahnya tadi. Eh, gambarnya tadi enggak kayak begini. Kakakannya jagung-jagungnya. Gambarnya tadi. Kita lihat. Jagung kurang gizi. Enggak ada zoom-zooman ya. Pasti suruh ngezoom. Tuh. Hadiahnya adalah. Iya, iya, iya. Jagung sih. Ini gimana nih, Cak? Kalau melihat mereka ini ternyata diberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi mereka juga enggak. Enggak juga dapat pengetahuan yang cukup, Cak. Iya, tapi lumayan lah. Lumayan lah. Ini mereka mendapatkan jacuzzi ya, Cak. Iya, selamat kepada pemenang tepuk tangan. Tepuk timpil. Dan bagi Anda. Ada pemenang juga yang di rumah, Cak. Pemirsa yang sudah mengikuti kuis di Instagram kita. 8 kotak, uruf kedua E pertanyaannya yang biasa ditempel di depan, di muka surat ya. Di depan surat. Anda pasti tahu jawabannya. Tapi yang benar adalah yang memakai hashtag waktunya kita mikir. Dan untuk pemenangnya, selamat Anda mendapatkan satu buah smartphone. Terima kasih telah menonton. Mereka pulang bisa jauh lebih tenang, Cak. Begini, bicara masalah rela berkorban. Tapi tadi saya katakan, rela berkorban itu adalah ikhlas untuk mengabdi. Memberikan pengabdian dengan rela dan ikhlas. Bahkan siap untuk menderita. Tapi yang perlu Anda ingat adalah begini. Orang yang rela berkorban, itulah pengabdian. Tapi kalau orang yang menyamakan korban, itulah pengabdi setan. Terima kasih untuk teman-teman yang datang dari Universitas Tamrin. Dan tidak lupa saya ucapkan untuk seluruh penonton yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus menaksikan WIB. Dan ada saya Nabila Putri. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.